selamat menikmati dengan karbu PE yang masalahnya adalah susah hidup di pagi hari oke teman-teman sementara kita buka dulu karbunya dan permasalahan seperti ini biasanya sih berkisar antara pilot jet atau setelan pelampung yang kurang pas ya tapi kita cek dulu apa penyebabnya karena masalah motor susah hidup di pagi hari itu ada beberapa faktor ya seperti pilot jet yang kekecilan atau setelan pelampung yang terlalu tinggi bahkan kadang-kadang pengaruhnya juga disebabkan oleh karena saluran-saluran angin yang lubang kecil-kecil itu ada yang tersumat ya teman-teman oleh sebab itu kita harus cek semuanya dulu supaya tidak rugi ya kita mengganti pilot jetnya oke kita pertama kali kita bersihkan dulu semuanya ya teman-teman jadi main jetnya kita buka juga ya jadi kita buka secara keseluruhan dan kita nanti akan bersihkan semua saluran-saluran udaranya ya itu adalah syarat utama ya untuk mendapatkan hasil yang maksimal oke teman-teman semua lubang-lubang kecil ini kita bersihkan ya kita semprot dengan karbo cleaner ya untuk meyakinkan bahwa seluruh saluran-saluran itu sudah terhubung ya jadi tidak ada yang tersumbat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman setelah kita bersihkan ini saya sudah mempersiapkan pilot jetnya ya ini saya pakai yang ukuran 40 karena setelah saya analisa motor ini motor ini sudah dibore up 180 cc ya dan ini menggunakan karbo pe28 ya jadi secara umum untuk spek ini layaknya menggunakan karbo pe28 dengan pilot jet 40 dan main jet 115 atau 118 tetapi karena motor ini cuma bermasalah susah hidup di pagi hari jadi saya tidak akan mengubah main jet jadi main jetnya jadi main jetnya tetap saja saya gunakan yang 115 tetapi saya cuma mengganti pilot jet menggunakan ukuran yang 40 karena menurut pengalaman saya disini untuk settingan pe28 itu biasanya menggunakan pilot jet main jet 38 atau 40 115 dan untuk ketinggian posisi pelampungnya disini terlihat sudah sedikit lebih tinggi dari posisi sejajar dan itu adalah setelan pelampung yang pas ya karena kalau posisi pelampung terlalu tinggi itu bisa menyebabkan motor susah hidup juga tetapi kalau terlalu rendah itu bisa menyebabkan banjir jadi arus pas ya teman-teman jadi sedikit lebih tinggi dari posisi sejajar oh ya teman-teman settingan saya hari ini adalah saya setting secara umum ya secara umum karborator pe28 karena mungkin saja ada settingan yang berbeda ya karena berbeda merek itu juga akan beda settingannya tapi untuk kali ini saya ambil yang secara umum oh ya teman-teman yang tidak kalah penting juga disini setelan angin ya dan biasanya sih untuk karbu pe28 itu rata-rata setelan anginnya antara satu putaran sampai satu seperempat dan ada juga yang sampai satu setengah tapi kita disini setel dulu sementara nanti kita lanjut setel lagi di saat motor sudah hidup ya oh ya teman-teman sambil memasang karbunya saya uraikan sedikit disini bagi teman-teman yang baru pemula ya yang masih awam tentang setting karbu pe28 karena di dalam setting karbu pe28 itu ada beberapa formasi ya formasi maksud saya besarnya pilot jet dan besarnya main jet itu tidak bisa dipastikan secara pasti ya karena berbeda merek itu kadang-kadang berbeda settingan tetapi secara umum untuk pe28 di motor di atas 150 cc itu secara umum ya rata-rata pilot jetnya 38 sampai 40 dan main jetnya itu 115 oke teman-teman ini sudah selesai kita tes dulu ya selamat menikmati 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 Oke teman-teman semua demikianlah projek kita hari ini Mudah-mudahan menginspirasi bagi kawan-kawan pemula yang baru belajar rotak atik sepeda motor Dan terima kasih banyak atas segala perhatian teman-teman semua Jangan lupa like bagi yang belum subscribe silahkan klik subscribe Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya Oke teman-teman terima kasih sampai jumpa di video berikutnya